Selamat siang semuanya, selamat siang kawan-kawan, kesempatan siang ini saya mau review sebuah audio recorder Dan ini saya sampaikan juga, ini review dari sudut pandang saya yang bukan profesional audio maupun video Saya hanya newbie, saya pemula di bidang ini Nah jadi memang karena saya pemula, gadget saya itu juga bukan yang level tinggi Saya hanya menggunakan ini seharga 300 dan kamera video Sony A6000 seharga 6 jutaan Ini merek dari Chinese ya saya kira ya, namanya Ruizu X08 Nah beberapa hari yang lalu saya sudah coba googling beberapa alternatif low budget audio recorder di kisaran 500 ribu ke bawah Saya sempat juga ngelirik Sony PCX240 harga 500 ribuan Namun akhirnya saya putuskan untuk sedikit nekat ambil yang 300 ribuan Kira-kira seperti apa Nah ketika saya tanya sellernya saat itu informasinya sangat minim ya Seller juga mungkin juga pedomanya asal jual, yang penting jual yang penting laku aja Jadi saya nekat, saya beli dan setelah saya barang dateng Saya tes ternyata dia memang punya soket 3,5mm Tapi ternyata ini tidak berfungsi untuk input microphone sayang sekali ya Saya pahamnya saya kira untuk input microphone Tapi ternyata fungsi utama dari Ruizu X08 ini adalah fungsi utamanya adalah music player Jadi dia fitur audio recorder nya itu hanya gimmick tambahan gitu ya Akhirnya saya putuskan untuk membongkarnya Jadi ini garansi sudah hilang ya, stickernya sudah void Saya bongkar, saya lepas microphone bawaannya, microphone internalnya yang hanya untuk recording itu Saya jumper, saya kasih ini tambahan audio jack 35mm 4V yang kompatibel dengan microphone clip-on saya Nah waktu video ini dibuat, saya juga belum tahu kira-kira hasil audionya seperti apa Di kondisi luar seperti ini Perbandingannya ambient sound dengan subject soundnya seperti apa Apakah saya masih mendominasi dengan jernih Apakah masih ada dengih atau tidak Saya belum tahu juga Kemarin ketika ini masih menggunakan microphone bawaan yang internal Kelemahannya sangat-sangat mengganggu sekali ya Yang pertama adalah dengung, microphone bawaan itu masih bercampur dengung ya Ada yang kira-kira berapa desibel ya, saya kurang paham Cuman sangat mengganggu, sangat kurang enak dibengar Jadinya setelah saya lepas, ini saya coba di rumah, saya ganti dengan microphone eksternal saya ini Alhamdulillah dengung saya bisa bilang tereliminasi, benar-benar hilang Jadi benar-benar full audionya hanya dari ambient sama subject Kelemahan dari microphone internal bawaan ini Ruizu X08 adalah selain dengung, kelemahannya adalah dia sangat sensitif terhadap Gesekan atau benturan yang terjadi di badan keseng ininya Ruizu X08 Jadi ketika ditaruh di saku atau di apa, atau mungkin dipegang sama orang Atau gimana, mungkin sebentar gesekan jari aja Jadi sudah sangat jauh lebih mendominasi daripada suara subjectnya Jadi itulah alasan saya kenapa akhirnya saya bongkar aja Saya kasih soket 35 mili eksternal untuk bisa dicolokin clip-on ini Tadi saya udah bilang, saya nama dari Aliexpress Ya udah lama, gak ada setahun yang lalu Saya lupa merek atau serinya, saya juga gak tau Harganya di bawah 10 dolar Nah, saya juga udah, disini juga ada beberapa format Sudah saya coba beberapa buff sama MP3 Walaupun ada juga format ACT Tapi saya kurang begitu, kurang begitu explore Saya hanya explore format buff maksimal 1500 kbps Dan ada format MP3 Nah ini saat ini saya pakai MP3 yang 128 kbps Meskipun ada juga yang 192 Namun menurut hemat saya 128 adalah sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari Bukan untuk kebutuhan yang terlalu pro ya Sekarang, kenapa saya memilih menggunakan metode recording audio seperti ini Kenapa gak pakai microphone eksternal yang nempel di bodi kamera Yang pakai zoom itu, yang pakai boom Orang ada istilahnya ada boom juga Yang fokus jarak sekian, fokus ke subjek aja Jadi bisa mengeliminasi apa yang di kanan kiri atas bawahnya seperti itu Nah, alasan saya yang pertama adalah ya memang Saya low budget kondisinya low budget saya Baru belajar saya pemula saya bukan pro Yang kedua Kamera saya Alpha 6000 Belum memiliki soket microphone eksternal Jadi ya ini adalah Jalan satu-satunya Untuk keperluan saya Nah, keperluan saya seperti apa Ada contohnya saya sudah membuat beberapa video Untuk kepentingan perusahaan saya Baik untuk lomba Untuk apa Untuk kampanye profile Dan alhamdulillah beberapa kali menang juga Walaupun Belum bisa menjual keluar ya Hanya di event-event perlombaan saja Video-video pendek Alhamdulillah Saya ada dapat rezeki untuk Lebih invest ke Peralatannya Di kemudian hari Jadi ya apakah Invest saya disini itu cukup worth it Dengan seluruh setup Saya ini Ya nanti bisa teman-teman nilai ya Karena memang kenyataannya Kamera saya belum support Untuk eksternal Microphone Nah Kira-kira sekian dulu Review dari saya Semoga bisa membantu Teman-teman yang Ingin memutuskan Apakah ingin membeli Ini sebagai audio recorder Atau tidak Sekian Terima kasih Selamat siang Terima kasih 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 Terima kasih